Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah berkunjung di channel mafia blonceng pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau berbagi tentang bagaimana cara memperlakukan bibit tomat atau cara menyemai tomat agar tidak mudah lain pada saat kita tanam ya kawan ya nah mungkin kita langsung ke topi pembahasan agar tidak memperpanjang durasi kita sama-sama tetapi video ini sampai habis dan jangan lupa buat anda yang mungkin ingin membantu saya untuk terus berbagi hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain silahkan anda klik subscribe like dan mungkin anda juga bisa memberikan kritik dan saran agar saya bisa memperbaiki konten-konten video atau video yang akan saya buat berikutnya kita simak sama-sama nah ini adalah bibit tomat yang saya semai kemarin teman-teman ini sudah berusia 14 hari sudah berusia 14 hari ini jumlahnya sedikit cuma satu bungkus itu pun tak tersemai semua karena saya juga baru belajar nah teman-teman ini bibit tomat sengaja saya jemur di halaman ini atau di bawah terik matahari jadi dengan tujuan saya untuk melakukan atau membiasakan bibit tomat ini di bawah terik matahari agar nantinya waktu kita tanam tidak kaget ya teman-teman ya jadi keuntungan kita menjemur bibit yang akan kita tanam nanti adalah untuk memperkuat batangnya karena dia sudah terbiasa terkena sinar matahari akhirnya dia melakukan pengerasan pada batangnya dan akhirnya nanti waktu kita tanam tidak mudah layu teman-teman ya jadi teman-teman apabila ingin melakukan cara yang saya pakai ini teman-teman harus sering-sering mengontrol kelembapan tanah pada media semai teman-teman ya jadi teman-teman harus mengontrol atau sering-sering menyiramnya saya menggunakan spray kecil ini namun mungkin buat teman-teman yang ingin melakukan penyeraman menggunakan tali itu mungkin lebih bagus atau sprayer khusus untuk penyeraman bibit nah bibit yang saya jemur ini kemarin mulai umur satu minggu setelah semai teman-teman ya jadi kita biasakan kita jemur mulai umur satu minggu jadi kemarin setengah hari hari pertama saya simpan di alaman setengah hari saja saya kasih tempat lindung nah besok lagi saya biasakan lagi setengah hari lagi jemur siang saya angkat ke tempat yang terduh lagi nah besoknya saya kasih full satu hari dan seterusnya teman-teman ya sampai kita melakukan penanaman jadi keuntungan kita menjemur atau membiasakan bibit dibawah 3 matahari adalah keuntungannya yang seperti saya bilang tadi yaitu memperkuat batang agar tidak mudah layu pada saat kita tanam apalagi kalau kita menanamnya menggunakan plastik musa teman-teman ya nah mungkin teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan dan tujuan saya menjemur bibit tomat saya ini terima kasih sudah menonton video dari channel mafia belonceng ini buat teman-teman yang ingin mendukung atau membantu saya untuk terus bersemangat dan terus berbagi berbagi informasi berbagi hal-hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman dan orang lain anda bisa klik tombol subscribe like atau anda bisa toret-toret di kolom komentar untuk klik penasaran atau saya bisa memperoleh video-video atau konten yang akan saya buat nantinya oke terima kasih salam hijau salam sukses untuk petani indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh